Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Kali ini saya ingin mencoba Eh Yamaha X-Live Dan Ini karena hakinya habis Nah Gila ini motor tinggi amat Assalamualaikum Assalamualaikum So Di kesempatan ini Ya asik Di sore hari ini Gua Saat ini gua pake Yamaha X-Live Gua lupa tahun berapa ini Tapi ini X-Live yang awal Dan Motor ini Sebetulnya Kepunyaannya Bro Aji Kalau yang Suka mengikuti channelnya Haji Moto Bike Nah ini adalah Motor kepunyaannya Si Bro Aji Ngeri Ngeri Suara Banyak ubahannya Ya Yang Saat ini Yang gua lihat Seperti Di stang Terus Di bagian kaki-kaki Kayak Suspensi depannya tuh Kayaknya lebih tinggi Dari standarnya Terus Suspensi belakangnya Ditinggikan juga Tapi Untuk Diameter Velgnya Masih Standar Untuk bagian belakang Kalau bagian depannya Udah pake Ring 17 Nah Kalau untuk Sektor mesinnya Gua Kurang Begitu Apa ya Kurang begitu tau lah Cuman yang pasti Ini motor Wah Gila Kemarin gua tuh Sempet nyoba di motor Badai banget dah Larinya Maksih gua udah di Wanti-wanti gitu Om ini motor Kenceng Hati-hati Karena Jeroan mesinnya udah di Borup Cuman gua gak tau Di borup Berapa Pake share berapa Gua gak tau Yang tau Bro Aji Terus untuk urusan Hexos Hexosnya Atau Kenapotnya Ini juga udah pake Yang racing punya ya Kalau kalian bisa denger nih suaranya Kayak gini nih Wow Ngeri kan Sumpah ya gua pake ini motor nih Berasa Apa ya Jadi kayak arogan dikit Bukan dikit lagi Arogan banget Soalnya nih motor Gimana ya Udah tinggi Terus agak lebar Stangnya juga lebar Ini juga kayaknya sih Stangnya bukan stang aslinya deh Ini kayak punya Mungkin kepunyaan Suzuki TS Atau KLX Terus stangnya udah tinggi Lebar Motornya juga tinggi Ini Gue deh Gue kayak Berasa Ini jalanan yang punya gua Anjay Hahaha Asik Gila loh Asli loh di motor Bahagia banget gua Buahnya juga udah Apa ya Memang buat Main kelumpur sih Sebetulnya di Weban Gak cocok buat main Ke asfali gak cocok Cuman untuk Penampilannya sih biar sangar ya Keren sih Ini Ntar gua kasih lihat nih Gua cari tempat dulu Yang enak Buat di Apa ya Buat di review Biar lu lihat nih motornya Kayak apa nih Nah ini gua coba Mungkin gua Coba review di sini kali ya Wah Lahar suaranya Tidak ada ya Nggak ada ya gak nah cocok nih motor nggak bisa di standar tengah harus pakai ini gue rasa juga standarnya juga tahu deh kepunyaan apa nah bisa lo lihat lihat nggak sih gue posisinya takut nah bisa lo lihat dah tinggi lebih tinggi dari gua aja tuh se-tingginya aduh kejepit hampir sepinggang gua untuk joknya udah banyak perubahan mulai dari apa mulai dari soknya terus lingkar banyak kan yang gua bilang nih udah 17 ini gua nggak tahu nih pakai shockbacker apa nih tinggi banget selebihnya ya bodi-bodi masih asli cuman yang di luarannya ini nih jalan lagi kalau untuk sektor mesin gua bukannya nggak paham ya cuman tepat salah gua jadi gua kurang tahu detailnya dia pakai apa aja dalamnya cuman yang asli eh yang asli cuman yang pasti ini motor penceng banget itu uh �� Boom um ya uh eh, kelamaan kiri, ini motor jambakannya liar banget yang itu baru benar-benar motor wheel nih depan yang ini thrill murtad iya enak bener gue ini buat kentut-kentutin enak ini kalau gak lewat kiri iya ambil kiri kanan lagi yoi kayaknya asik nih buat muda ke Herob sih kalau ada jalur kosong enak nih kita kasih paham sih Aerox asik motornya bro aja deh jangan macem-macem ya Allah salah gue salah tiktok eh, taktik eh, jauh Eerox kita kabur sih lo bang iya 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 ntar gue disumpahin lagi asik 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 tapi tapi sebanding lah dengan apa yang gue rasakan asik iya 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 ada subscriber anjir subscriber nah akhirnya kita sampai di malamah coffee nah kita pesan coffee ini 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 dia yang gue bilang malamah coffee ini spot terbaik di tempat ini ya semua juga terbaik tapi satu-satunya tempat yang terbaik ya disini lo bisa foto-foto wah keren deh bang pesan bang hehehe gue pesan seperti biasa tau nggak besok yoi yang pahit ya boleh soalnya gue udah manis oh apa mana sekarang mana nih yang lain di belakang uh Aji udah datang uh nah jadi seperti inilah tempatnya malamah coffee tempatnya nah ini baristanya si gondrong ah dia lu lu punya channel ya ya apa namanya di parhanskui ah di parhanskui lu bisa subscribe deh nih sama motoclok juga cuman sekarang ini deh sedang rehat dulu hehehe istirahat sedang serius dengan kerjaan yang baru dengan kerjaan yang baru oke ntar gue kasih tunjuk tempat-tempat yang enak dan gue biasa duduk dimana ntar gue kasih lihat kopinya di kopinya di siap kita nikmatin kita nikmatin di Jakarta tapi pakai kopi 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 ini kan parah kalau malam tuh di sini keren bro lampunya nyala eh jadi sembari lo minum kopi lo bisa apa gaya-gaya selfie-selfie atau foto-foto terus lo bisa tag langsung ke instagramnya di malamakofi oke lo cari aja malamakofi seperti tulisannya ini nih malamakofi oke gue rasa sampai disini gue funding dari oh matuk motoclok see you the next vlog assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati 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 selamat menikmati